Dalam penyelenggaraan bulan misi sepanjang bulan September bahkan sudah dimulai laporan-laporan kegiatan itu dari pertengahan Agustus kemarin. Kalau Bapak-Ibu Sudara perhatikan, tujuannya adalah untuk membangkitkan kegairahan. Kenapa bulan misi perlu diselenggarakan? Karena kita mau bangkitkan kegairahan, yaitu jangan-jangan kita sudah nyaman Bapak-Ibu Sudara. Dan kita lupa dengan purpose kita yang utama. Dan untuk menyatukan kekuatan doa, menyatukan kekuatan daya, menyatukan kekuatan dana, sehingga kita bisa berdampak dalam amanat agung lebih besar lagi Sudara. Karena sendiri bisa melakukan sedikit, tapi kalau rame-rame bisa melakukan lebih besar. Sudara bayangkan kalau saya mengikuti laporan-laporan dari semua ladang-ladang misi yang kita kerjakan, amazing, luar biasa Bapak-Ibu Sudara. Kalau Sudara perhatikan, bagaimana laporan SOF kita sepertinya baru 68% akhir Juli kemarin, tapi kita sudah berdampak sampai ke dunia luar sana. Hanya dengan 68% itu, apalagi 100% Bapak-Ibu Sudara. Nanti kalau ada bazar, Sudara beli yang banyak, karena kita mau bantu pembangunan gereja di Seram Barat. Masih ada gereja-gereja yang menunggu, kita belum bisa iyahin semua. Gereja mereka seperti gubuk, maaf kata Bapak-Ibu Sudara. Apakah kita tidak merasa bersalah dengan itu? Dan Tuhan mau menampung lebih banyak orang beribadah kepadanya. Amen. Kalau kita bisa rasakan berkat Tuhan, mari jadi penyalur berkat bagi orang-orang. Jangan lupa terus ikuti laporan dari apa yang Bethlehemers sudah tabur selama ini. Kita tidak bisa laporkan semuanya di sini, tentunya sangat. Waktunya, ini videonya cuma boleh 3-4 menit di sini. Sudara bayangkan 3-4 menit. Satu menit itu saya sudah hitung hampir 100-120 kata. Tidak mungkin bisa laporan miliaran di sini. Jadi tolong ikuti, supaya Bapak-Ibu Sudara tahu kemana uang-uang yang Bapak-Ibu Sudara tabur untuk pekerjaan misi. Amen. Siap untuk firman Tuhan. Nah Sudara, saya selalu bilang bahwa waktu kita merayakan, bulan misi adalah bulan perayaan. Kita merayakan kebajikan Tuhan. Dan kemurahan hati Tuhan berbagi dengan kita. Dia berbagi kemuliaan dengan kita dalam bulan misi Sudara-sudara. Lalu pekerjaan misi. Saya selalu berpikir, Tuhan itu tidak butuh kita. Tapi dia mau pakai kita. Kenapa? Dengan cara dia memakai kehidupan kita, kehidupan kita bertambah nilainya. Bertambah berharganya. Bertambah artinya Sudara-sudara. Minggu lalu saya berbicara dengan seorang anak muda. Kerja di Singapura. Tidak terlalu besar. Lulusan baru, baru 2 tahun kerja. Gajinya 4.800 dolar. Lalu dia bilang begini sama saya. Saya lagi ambil S2. Nanti kalau S2 saya sudah selesai, Tante. Mau gaji 8.000 gampang katanya. Tapi buat apalah gaji gede-gede? Sudara bayangkan dia bilang itu. Karena dia merasa cukup dengan 4.800. Lalu saya bilang. Kamu tidak perlu gaji 8.000. Tapi pekerjaan Tuhan perlu. Dan itu akan menambahkan value dalam kehidupanmu. Dan dia kaget gitu. Dan dia mulai renungkan. Lalu saya akan segera kirim newsletter HBLM. Kamu tidak perlu. Pekerjaan Tuhan perlu. Oke. Tema bulan ini adalah misi calling and working. Panggilan dan pekerjaan. Dengan ini kita bermaksud supaya semua kita bisa mengerti. Mengerti pekerjaan dan pelayanan yang kita lakukan. Itu adalah hal yang sama. Kedua-duanya adalah tujuan untuk misi kerajaan surga. Saya memberi judul khotbah pada pagi hari ini. Dipanggil untuk diutus. Mari kita lihat firman Tuhan pada pagi hari ini. Dari Yohanes 20 ayat 21. Siapkan catatan sudara. Mau di handphone, mau di mana silahkan. Dicatat. Ada beberapa prinsip yang kita perlu mengerti pada pagi hari ini. Maka kata Yesus sekali lagi. Artinya dia sudah pernah ngomong. Maka kata Yesus sekali lagi. Damai sejahtera bagi kamu. Sama seperti Bapak mengutus aku. Demikian juga sekarang aku mengutus kamu. Sudara bayangkan perkataan yang Yesus katakan ini. Adalah ketika dia baru bangkit dari kematian. Ingat hari pertama, hari kedua, hari ketiga. Dia bangkit selama beberapa hari. Lalu dia naik ke surga. Empat puluh hari dia bersama dengan orang-orang di sana. Dan terus mengajarkan tentang kerajaan surga. Dan di antara hari-hari itu. Yesus berkata kepada murid-muridnya. Damai sejahtera bagi kamu. Sama seperti Bapak mengutus aku. Demikian juga sekarang aku mengutus kamu. Dan kalau kita lihat konteks dari perkataan dan percakapan Yesus. Sebenarnya itu ada dalam suasana kebangkitan. Which is sebentar lagi dia akan meninggalkan murid-muridnya secara fisik. Dan dia akan naik ke surga. Dan dia katakan seolah-olah seperti ini. Nih lanjutkan. Apa yang kamu sudah, apa yang saya sudah mulai. Apa yang saya sudah contohkan selama ini. Apa yang saya sudah ajarkan dan kamu dengar. Apa yang saya sudah teladankan. Apa yang saya panggil kamu untuk lakukan. Sok dilanjutin kata Tuhan Yesus. Dan dia tidak membiarkan murid-muridnya pergi sendiri. Namun dengan damai sejahtera. Sudara tahu kenapa? Karena tanpa punya damai sejahtera. Kita tidak mungkin bisa hidup dalam visi Tuhan. Tanpa damai sejahtera. Kita tidak mungkin mengalami kemenangan dalam peperangan. Ketika mau melakukan pekerjaan Tuhan. Tidak mungkin saudara. Hati gunda-gulana. Gimana menjadi berkat buat orang coba. Hati galau. Ada di persimpangan. Setiap hari ada di persimpangan. Empat. Satu, dua, tiga, empat. Setiap hari bingung. Setiap hari khawatir. Tidak punya damai sejahtera. Tidak mungkin. Makanya Yesus harus bilang. Damai sejahtera aku kutinggalkan bagi kamu. Seperti Bapak mengutus aku. Wow saudara. Tinggal dalam damai sejahtera Tuhan. Karena tadi lagunya. Aku percaya. Tuhan sanggup mengerjakan. Dan menjadikan aku lebih dari pemenang. Amen Bapak Ibu. Nah saudara. Dia memanggil kita. Bicara tentang panggilan. Ada dua pokok yang saya ingin bahas pada pagi hari ini. Yang pertama adalah respon terhadap panggilan. Tuhan panggil kita. Lalu dia mengutus kita. Itulah panggilan kita. Panggilan kita adalah menjadi utusan di atas muka bumi ini. Utusan Kristus di atas muka bumi. Nah yang pertama respon terhadap panggilan. Yang saya ingin cover hari ini. Lalu yang kedua bagaimana menjalani kehidupan seorang yang dipanggil dalam dunia. Atau kosmos. Atau tatanan dalam masyarakat. Yang pertama mari kita lihat. Respon terhadap panggilan. Ini mengacu kepada bagaimana kita menunjukkan tanggapan kita. Terhadap panggilan Yesus dalam kehidupan kita. Nah respon terhadap sebuah panggilan itu saya renungkan Bapak Ibu Sudara. Itu menunjukkan respek atau hormat terhadap otoritas. Seberapa besar otoritas pribadi yang memanggil kita. Orang tua pernah manggil anak, anaknya ngelengos. Pernah gak? Lewat aja dia. Kayaknya gak denger gitu. Kayaknya anaknya lagi bilang gini. Apa? Anjing menggonggong apa? Nah itu dia tuh. Padahal yang manggil orang tuanya. Karyawan dipanggil sama atasan. Wah apalagi kalau sama owner. Cepat-cepat pasti kenapa? Owner yang panggil. Artinya apa? Manajernya kurang punya otoritas. Yang lebih punya otoritas itu adalah owner. Kan gitu? Seorang hamba atau budak dipanggil sama tuanya. Itu gambarannya sudah saudara. Bagaimana dengan respon kita sebagai umat tebusan. Sebagai hamba atau dulos terhadap panggilan Kristus Yesus. Yang sering kali kita nyanyi, aku mau ikut Tuhan. Yang sering kali kita nyanyi, hidupku bukannya aku lagi. Tapi Kristus hidup di dalam aku. Apakah dia punya otoritas tertinggi dalam kehidupan kita? Karena kalau dia punya otoritas tertinggi dalam kehidupan kita. Maka respon kita terhadap panggilannya itu sangat berbeda. Karena dia punya otoritas tertinggi dalam kehidupan kita. Jadi respon atau tanggapan terhadap sebuah panggilan itu menunjukkan respek terhadap otoritas. Apakah saya menghormati otoritas Tuhan dalam kehidupan saya? Nah respon seorang murid terhadap guru dalam konteks Yesus dan murid-murid memiliki salah satu karakteristik. Ada beberapa tapi saya sebutkan satu saja karena waktunya. Jadi ada salah satu karakteristik respon murid Yesus dalam konteks pemuridan. Yaitu ketaatan segera. Immediate obedience. Ketaatan segera. Enggak nunda. Nanti dia Tuhan kalau ikan saya yang saya tangkap udah banyak. Petrus gak ngomong begitu tuh. Nanti dia Tuhan kalau begini kalau begitu. Sudara ingat orang yang menunda-nunda panggilan Tuhan. Ingat saya baca beberapa hari yang lalu di dalam WPDA tentang seorang raja yang mengadakan pesta dalam Alkitab. Matius. Pasal yang ke 20 atau 21 saya lupa pasalnya. Tapi itu kisahnya perumpamaannya. Lalu yang punya pesta mulai mengundang orang-orang. Yang diundang bilang begini. Tar dulu deh di rumah masih ada urusan. Tar dulu deh masih ada begini dan masih ada begitu. Lalu yang punya pesta dalam hal ini adalah Yesus. Dia katakan apa? Orang-orang itu tidak layak untuk diundang. Sudara mengerikan. Kita tinggal di dalam kerajaan Allah. Tapi tidak layak dengan undangan Tuhan Yesus. Pesta perkawinan anak domba. Wow. Sudara jangan tegang ya. Saya merasakan ada ketegangan. Para murid Yesus memberikan contoh tanggapan yang cepat. Dan langsung terhadap panggilan Kristus. Ketika Yesus memanggil para nelayan seperti Petrus dan Andreas. Mereka baru beres dalam pekerjaan mereka. Waktu Yesus panggil mereka eh mari kutunjukkan bagaimana menjala ikan. Bukan cuma menjala ikan tapi menjala manusia. Lalu mereka segera meninggalkan pekerjaan mereka. Dan mereka mengikut Yesus. Itu adalah immediate obedience. Ketaatan yang segera. Demikian dengan Yaakobus dan juga adiknya Yohanes. Mereka lagi benerin jala ikan. Karena baru pulang. Kalau sudara tinggal di pinggir laut itu hal yang biasa dilihat di pemandangan di kampung-kampung. Pulau-pulau itu. Ada orang lagi duduk dengan jala di tangannya. Dia lagi kayak ngejahit gitu. Itu lagi perbaikin jala-jala yang terputus sobek. Sudara-sudara ya. Jadi sebagai orang yang dipanggil untuk diutus seberapa besar otoritas Yesus. Yang bekerja di dalam kehidupan kita. Karena panggilan Yesus itu adalah panggilan yang sangat mendesak. Katakan mendesak. Sangat mendesak. Ini bukan panggilan yang bisa ditunda-tunda. Karena waktunya semakin dekat. Sudara-sudara. Kenapa ini mendesak? Ada satu data yang saya ingin tunjukkan kepada sudara. Menurut IMB. Bukan izin membangun-bangunan. IMB itu International Mission Board. Itu adalah organisasi misionaris. Milik gereja baptis. Dia katakan ada 157.690 orang meninggal setiap hari tanpa Kristus. Setiap hari. 6.570 orang meninggal setiap jam tanpa Kristus. 1,8 orang meninggal setiap detik tanpa Kristus. 1,8. Ada ya orang ya? 1,8 orang. Gak ada ya? Kalau gak satu orang ya dua orang kan gitu kan? Artinya setiap detik itu kemungkinan satu sampai dua orang meninggal. Setiap detik itu gini lah. Itu satu detik. Dua orang, satu sampai dua orang meninggal tanpa Kristus. Dan data ini menggarisbawahi betapa mendesaknya pekerjaan misi penjangkauan jiwa. Ini adalah panggilan kepada tubuh Kristus untuk bangkit dan menjangkau orang lain. Setiap detik ada yang meninggal. Dan itu mungkin adalah orang-orang di sekitar kita. Anggota keluarga kita, kolega kita, teman sekolah, teman nungguin anak di sekolah, murid di sekolah, pegawai, atasan, bawahan ya. Teman bisnis, tetangga mungkin yang sedang sakit yang gak percaya kepada Tuhan. Teman main, bahkan teman senam. Teman berantem dulu, teman berantem. Mungkin mereka itu sudah-sudah tergolong dalam 1,8 orang. Nah saudara, apa yang timbul di dalam hati kita ketika kita berbicara dan mendengar kata misionaris. By the way, tadi ada tayangan tentang misi internasional. Dan setiap bulan HBLM juga berpartisipasi untuk misionaris yang ada di luar negeri ya. Kita berikan melalui badan pengurus pusat, Pak Tony Ronaldo tadi ya. Jadi secara tidak langsung bapak-saudara sudah ikut mengambil bagian karena SOF saudara masuk ke sana sebagian. Apa yang timbul dalam pikiran ketika kita mendengar kata misionaris? Oh misionaris itu adalah seorang yang diutus ke luar negeri. Ada di Jerman, ada di mana? Ada di Turki, ada di Afrika, ada di Pakistan, ada di India. Ada di Tibet, saya kalau dengar teman saya dari Tibet itu orang Filipin tapi dia ada di Tibet. Saudara, dia bilang saya bolak-balik dipanggil sama polisi dan diinterogasi sudah-sudara. Gak gampang jadi misionaris. Meresikokan kehidupan yang sangat luar biasa. Ada satu teman sebelumnya juga dari Amerika dan ada di Tibet. Dipulangin, deportasi sudah-sudara karena ketahuan memberitakan Injil. Itu gak gampang. Sangat luar biasa sudah-sudara. Nah tapi kalau kita punya pemahaman misionaris itu hanya sekedar orang-orang terbatas yang dipanggil ke luar negeri. Ada memang itu panggilannya. Maka kita cenderung menaruh tanggung jawab memberitakan kabar baik itu hanya dipundak orang-orang yang tertentu saja. Sementara kita ah mungkin gak usah dipikirin lah. Sementara kita mungkin berpikir ah gak usah lah. Sehingga kegairahan untuk misi memberitakan Injil lambat lawan mulai hilang. Sudara-sudara. Saya mau informasikan kepada sudara. Bulan November nanti kita ada mission trip dan ini untuk jemaat khususnya yang ada di live. Sudara tertarik untuk belajar memberitakan Injil di luar dari keseharian kita terhadap khususnya yang ada di Mandar. Orang-orang Mandar. Salah satu suku terabaikan di Indonesia. November kita akan ada perjalanan itu dan tentunya kuotanya sangat terbatas. Jadi siap-siap karena hari ini ada pengumumannya di boot HBLM. Nah sudara, kata misionaris dalam bahasa Inggris itu berasal dari bahasa Latin. Misio, yang berarti mengutus dan berhubungan dengan kata Yunani apostolo. Kata Yunani apostolos yang terkait memberi kita kata rasul. Jadi dalam bahasa Inggris dan menggambarkan seseorang yang diutus untuk tugas atau misi tertentu. Jadi seorang misionaris berarti menjadi seorang rasul adalah seorang yang diutus. Nah Yesus adalah misionaris pertama. Kenapa? Dia tinggal di sorga tapi dia datang ke bumi. Dia meninggalkan sorga yang mulia. Dia datang ke bumi dengan satu tujuan menyelamatkan dunia ini. Membangun kerajaan sorga di atas muka bumi. Dan Yesus punya misi. Makanya dia adalah misionaris pertama. Yang kita bisa teladanin bukan Paulus tapi Yesus. Biasanya kalau kita merayakan Natal yang kita ingat apa? Kado Natal, baju baru, sepatu baru. Tapi Natal itu adalah misi sebenarnya temanya. Misi sorga invasi ke bumi lewat seorang pribadi yang bernama Yesus Kristus. Dia membawa pemerintahan sorga dan sekarang dilanjutkan oleh gerejanya yaitu saudara dan saya. Jadi dalam konteks amanat agung Yesus. Pergilah dan jadikanlah semua bangsa muridku. Kita semua harus berfungsi sebagai misionaris. Walaupun kita gak punya titel misionaris. Seperti teman-teman yang pergi ke Jerman, ke Taiwan dan lain sebagainya. Tapi kita berfungsi sebagai misionaris. Sekalipun kita tidak menyandang label misionaris. Karena kita diutus dalam dunia dimana kita berada. Nah apa yang dilakukan dikatakan oleh firman Tuhan. 2 Korintus wassanya yang kelima ayat 20. Jadi kami ini adalah utusan-utusan Kristus. Seolah-olah Allah menasihati kamu dengan perantaraan kami dalam nama Yesus. Kami meminta kepadamu berilah dirimu didamaikan dengan Allah. Matius pasal 5 ayat 14 ini ayat yang biasa 13-14. Kamu adalah garam kalau di 13. Di ayat 14 dia katakan kamu adalah terang. Kota yang terletak di atas gunung tidak mungkin tersembunyi. Ephesus 6 ayatnya 19-20. Potongan sedikit ayat terakhir dari ayat 19 dia katakan yaitu Injil. Yang karenanya aku menjadi utusan yang dipenjarakan. Berdo'alah supaya dengan keberanian aku mengatakannya sebagaimana seharusnya aku berbicara. Nah saudara Rasul Paulus menggambarkan dirinya sebagai utusan Injil. Suatu gambaran yang seharusnya juga menjadi berlaku bagi kita sebagai orang-orang yang percaya kepada Tuhan. Jadi terlepas dari profesi kita, dunia dimana kita berada, kita adalah misionaris. Di dalam dunia kita. Nah apa dampak dari menjadi misionaris di dalam dunia? Saya ingin kasih beberapa kesaksian. Yang pertama, dari dunia keluarga. Seorang yang sebut saja namanya Maria. Dari saudara. Dia dari sebuah keluarga yang sangat kuat dengan tradisi. Kepercayaan tradisi keluarga. Turun temurun. Dan ketika Maria pertama kali mendengar tentang Yesus Kristus, dia mulai tertarik. Dan dia mulai membuka diri. Dan akhirnya dia percaya dan mengalami damai sejahtera yang sangat besar di dalam dirinya. Dia percaya kepada Yesus. Lalu dia pulang ke rumahnya. Dan dia ceritakan pengalaman dia kepada keluarganya. Yang dia harapkan, keluarganya juga akan terbuka. Tapi keluarga malah mengania-nia dia. Membuli dia, menolak dia. Keluarganya marah besar. Menganggap dia adalah seorang yang penghianat. Menghianati tradisi keluarga, saudara-saudara. Lalu mereka merasa kecewa dan marah. Bahkan ada yang mulai mengucilkan Maria. Meskipun pengalaman tekanan dan penolakan yang dihadapi. Maria tidak menyerah. Dia terus berdoa bagi keluarganya. Berdoa agar Tuhan melunakan hati mereka. Dia tidak cuma berdoa. Tapi dia mulai juga hidup sebagai telah dan iman yang sejati. Dia menunjukkan kasih Kristus kepada keluarganya. Dalam setiap tindakan dan perkataan, saudara-saudara. Sampai suatu saat. Adiknya mengalami masalah yang sangat besar. Dan Maria dengan kasih Kristus datang kepada adiknya. Menawarkan untuk didoakan. Apa yang terjadi? Karena adiknya melihat kehidupan Maria yang sudah mengalami transformasi luar biasa. Punya damai sejahtera kelas tinggi. Perkataannya dijaga. Attitudenya dijaga. Tindakannya dijaga. Perubahan yang sangat luar biasa. Akhirnya dia mau didoakan. Dan adiknya diselamatkan. Dan satu persatu anggota keluarganya mulai membuka hati. Mereka melihat transformasi dalam kehidupan Maria. Dan satu persatu mulai diselamatkan. Dan percaya kepada Tuhan Yesus. Itu dari dunia keluarga. Dimana kita semua ada di dalamnya. Saudara dari dunia keluarga. Ya kita punya keluarga. Saudara. Jangan hindari pertemuan keluarga. Karena itu kesempatan orang melihat hidup kita. Dimana kita memancarkan kasih Kristus. Seorang pengusaha yang sangat inspiratif. David Green. Pendiri dan CEO Hobby Lobby. Perusahaan retail Amerika yang tercatat 2020. Memiliki seribu lebih toko. Saudara-saudara. Nah David Green ini dikenal. Karena imannya yang kuat. Dan bagaimana ia mengintegrasikan prinsip-prinsip Kristen. Dalam membangun usahanya. Yang salah satu kisah yang menarik adalah. Bahwa dia menggunakan platform usahanya. Untuk mulai menjangkau sesama pengusaha. Saudara. Kalau pengusaha duduk sama guru. Agak kurang nyambung. Tapi kalau pengusaha ngopi sama pengusaha. Itu nyambungnya kemana-mana. Kenapa Yesus harus memenangkan teks kolektor. Seperti Sakyus. Karena hanya orang pajak. Yang mengerti bahasa pajak. Kenapa Yesus harus memenangkan pelajur. Kenapa Yesus harus memenangkan anak-anak. Sebutkan aja semuanya saudara. Kenapa Yesus memenangkan nelayan. Karena semua itu adalah dunia-dunia yang harus diterobosi. Dan diterangi dengan Injil Kristus. Jadi David Green sering banget mengundang teman-teman usahanya. Datang ke rumahnya. Dia buka bikin fellowship. Yang kita sebut dengan fellowship. Makan bareng dan lain sebagainya. Dan dia mulai disitu mengambil kesempatan. Untuk selalu bercerita tentang. Kesaksian bagaimana Tuhan. Menolong dan menyelamatkan dia. Dan melalui kegiatan ini. Ratusan pengusaha. Ratusan. Yang percaya kepada Yesus. Melalui dunia bisnis. Yang diterangi oleh Injil Kerajaan Sorga. Seorang lagi dari dunia politik. Saya suka banget cerita-cerita ini saudara. William Wilberforce. Politikus. Yang menggunakan pengaruhnya untuk membagikan iman Kristennya kepada sesama politikus. Anggota dewan. Duduk sama anggota dewan. Nah itu dia saudara. Nyambung kemana-mana. Dia hidup di abad 18. Dan memulai karir politiknya dengan usia yang sangat-sangat muda. Namun terjadi perubahan yang sangat dasyat dalam kehidupannya ketika dia mulai mengenali Yesus. Dan satu ketika dia berdoa dan dia sedang mencari dan bertanya dalam dirinya apakah saya harus meninggalkan dunia politik. Lalu pelayanan purna waktu. Dan dia berkonsultasi dengan seorang hamba Tuhan John Newton yang sangat terkenal penulis lagu Amazing Grace. Lalu dia memutuskan atas arahan John Newton jangan. Kamu jangan tinggalkan dunia kamu karena Tuhan panggil kamu disitu. Dunia politik perlu diterangi dengan Injil Kerajaan Sorga. Dan dia bertahan disitu bapaknya saudara. Dan dia mulai menggunakan posisinya sebagai anggota parlemen untuk mengadvokasi nilai-nilai Kristen. Salah satu perjuangan terbesarnya adalah melawan perbudakan. Sebuah praktik yang sangat umum pada masa itu saudara-saudara. Namun dia tidak hanya fokus kepada perbudakan. Dia juga secara aktif memangkikan imannya kepada sesama politikus. Dan kita tahu setelah lebih dari 20 tahun perjuangan yang dia lakukan. Akhirnya tahun 1807. Wilbur Forrest berhasil memimpin penghapusan perdagangan budak di Inggris. Ini adalah kemenangan besar tidak hanya bagi Wilbur Forrest. Tetapi juga bagi seluruh gerakan anti perbudakan. Dan bagi iman Kristen-nya yang mendorongnya untuk berjuang demi keadilan dan mertabat manusia. Kita adalah warga negara Indonesia, betul? Tapi jangan lupa kita juga warga kerajaan sorga. Ada misi yang diembankan dalam kehidupan kita. Yang Tuhan mau kita kerjakan. Saudara, ada keluarga Tuhan yang saling mendukung satu dengan orang lain. Di mana kita sedang ada, apakah saudara ada di dunia pendidikan, entertainment, ada di dunia media, di manapun dagang yang kita sedang lakukan. Saya ingat banget ada seorang yang pernah cerita bagaimana dia kerja di sekolah saudara-saudara. Lalu di bagian administrasi. Tapi ketika dia didatengin sama anak-anak, dia perhatikan anak-anak di kelas. Wah ini anak lagi ada masalah, wajahnya murung. Oh ternyata mengalami tekanan yang begitu buruk. Guru-guru di sekolah jangan cuma beresin kurikulum. Karena kita gak dipanggil hanya untuk itu saja. Apalagi nunggu gajian setiap bulan. Tapi ada misi kerajaan sorga yang bisa dilakukan. Anak-anak yang dirawat bisa dimenangkan kepada Tuhan. Orang tua cari kesempatan sebagai anak-anak Tuhan. Terus kita berdoa Tuhan, kasih saya kesempatan. Untuk menyelamatkan generasi ini. Supaya setiap orang boleh diselamatkan. Jangan sampai mereka masuk dalam kategori orang-orang yang meninggal tanpa mengenal Tuhan. Yang kedua, semoga waktunya masih ada. Bagaimana menjalani kehidupan seorang yang dipanggil dalam dunia atau kosmos adalah dalam tatanan masyarakat. Matius 13 ayat 24. Saudara, Yesus membentangkan sebuah perumpamaan lain lagi kepada mereka. Siapa mereka? Ada banyak orang yang ikut Yesus pada waktu itu. Katanya, hal kerajaan sorga. Setiap kali saudara baca di Alkitab tulisan, hal kerajaan sorga. Itu mengingatkan kepada kita, kita bukan cuma warga negara Indonesia. Tapi ada prinsip kehidupan yang berlaku atas kerajaan sorga. Karena kita warga negara sorga juga. Hal kerajaan sorga itu seumpama orang yang menabur benih yang baik di ladangnya. Tetapi pada waktu semua orang tidur, datanglah musuhnya menabur benih, lalang di antara gandum itu, lalu pergi ketika gandum itu tumbuh dan mulai berbulir, tampaklah juga lalang itu. Maka datanglah hamba-hamba Tuhan ladang itu kepadanya dan berkata, Tuhan, bukankah benih baik yang Tuhan taburkan di ladang Tuhan? Dari manakah lalang itu? Jawab Tuhannya, seorang musuh yang melakukannya. Lalu berkatalah hamba-hamba itu kepadanya, jadi maukah Tuhan supaya kami pergi mencabut lalang itu? Tetapi ia berkata, Jangan, sebab mungkin gandum itu ikut tercabut pada waktu kamu mencabut lalang itu. Biarkanlah keduanya tumbuh bersama-sama sampai waktu menuai. Pada masa itu atau pada waktu itu, aku akan berkata kepadamu para penuai, kumpulkanlah dahulu lalang-lalang itu dan ikatlah berkas-berkas untuk dibakar, kemudian kumpulkanlah gandum itu ke dalam lumbungku. Nah saudara kalau kita perhatikan konteks dari perumpamaan ini, perumpamaan ini menceritakan, diceritakan oleh Yesus kepada banyak orang sebagai sebuah rangkaian tentang kehidupan dalam kerajaan sorga di atas muka bumi ini. Dan Yesus menggunakan bahasa-bahasa yang sangat mudah dibengerti oleh para pendengar. Bulan lalu saya sudah sampaikan, pada masa Yesus ada, masyarakat yang ada di daerah Israel itu kebanyakan adalah petani. Ada beberapa yang memang nelayan, yang hidup di daerah utara yaitu Galilea. Tetapi pada umumnya mereka itu adalah petani. Sehingga Yesus harus menggunakan istilah-istilah yang sangat mudah dimengerti oleh kehidupan agraris pada masa itu. Jadi dalam perumpamaan ini, Yesus menjelaskan tentang seorang pemilik ladang. Pemilik ladang pasti nabur benih yang baik, betul gak? Ada yang punya lahan lalu dia tanam yang sembarangan? Enggak. Duren aja kita mau duren yang terbaik. Yang ada di lahan HBLM. Kita mau benih yang terbaik. Nah Yesus bilang, pemilik lahan itu menanam yang baik. Tapi ada musuh, dia tabur yang tidak baik. Jadi dia tumbuh berbarengan. Ada lalu, ada gandum, ada lalang. Gandum itu merupakan makanan utama orang-orang pada masa itu. Lalang juga tumbuh bersama. Tapi sebenarnya Bapak-Ibu Sudara pada zaman Yesus, gandum itu karena merupakan makanan utama, jadi ini sangat dikenal. Lalang itu mengacu kepada konteks gulma. Sejenis tanaman rumput, tetapi dia seperti gandum bentuknya. Jadi pada waktu dia kecil, bibit-bibit ini mirip banget. Hampir sama. Sangat mirip dengan gandum ketika masih muda. Tanaman ini disebut zizania, yang dalam bahasa Yunani mengacu pada sejenis ilalang atau gulma beracun. Dia bukan gandum, tetapi dia gulma. Siapa yang nanam itu? Musuh. Jadi pada masa budaya agraris, di Yahudi pada masa itu, menjaga ladang dari gulma itu adalah pekerjaan yang sangat penting. Jika lalang dibiarkan, ia dapat menghancurkan hasil panen. Namun, jika dia dicabut terlalu dini, maka akar gandum bisa ikut tercabut, karena dia tumbuhnya bareng. Itulah mengapa petani sering menunggu sampai hasil panen, baru dipisahkan antara gandum dengan lalang. Yesus memberikan perumpamaan ini. Murid-murid mulai senggol-senggol Yesus, waktu orang-orang sudah mulai bubar, mereka mendekati Yesus lalu tanya, apa artinya perumpamaan itu? Yesus menjawab dalam ayatnya yang terakhir, 27. Orang yang menabur, benih baik ialah anak manusia. Ladang adalah dunia. Benih yang baik itu adalah anak-anak kerajaan, saudara dan saya. Kita adalah benih yang baik, karena kita percaya kepada Yesus. Yesus tanam kita di dalam dunia di mana kita berada. Lalang adalah anak-anak si jahat, iblis yang mencoba menipu kita. Iblis yang memakai orang-orang di sekitar kita, menghimpit kita, sampai kita sepertinya mau tenggelam, kita sepertinya mau hancur, kita sepertinya mau mati saja Tuhan. Gak sanggup hidup kayak begini. Musuh yang menaburkan benih itu ialah iblis. Waktu menuai ialah akhir zaman, dan para penuai itu adalah malaikat. Maka seperti lalang itu dikumpulkan dan dibakar dalam api, demikian juga pada akhir zaman. Anak manusia akan menyuruh malaikat-malaikatnya, dan mereka akan mengumpulkan segala sesuatu, yang menyesatkan dan semua orang, yang melakukan kejahatan dari dalam kerajaannya. Semuanya akan dicampakkan ke dalam dapur api, disanalah akan terdapat ratapan dan kertakan gigi. Pada waktu itulah, orang-orang benar, baca bersama, akan bercahaya, seperti matahari, dalam kerajaan Bapak mereka. Siapa yang bertelinga, hendaklah ia mendengar. Sudara, secara rohani, orang-orang pada masa itu, mereka percaya, bahwa kerajaan sorga akan datang. Tapi mereka tidak pernah menyangka, itulah masanya. Pada saat Yesus berbicara, Yesus sudah ada di tengah-tengah mereka. Tetapi Yesus menggunakan perumpamaan ini, untuk mengajarkan sebenarnya, bahwa pemisahan itu tidak akan terjadi secepat, yang mereka bayangkan, tetapi ada masa, ketika orang-orang jahat, dan orang-orang baik, hidup berdampingan. Dan penghakiman akhir, akan terjadi pada waktu yang ditentukan oleh Allah. Sedara perumpamaan ini, mengajar kita beberapa hal. Yang pertama, kesabaran dalam menghadapi kejahatan. Sama seperti pemilik ladang, yang memutuskan untuk menunggu sampai waktu panen, untuk memisahkan lalang dari gandum. Kita juga dipanggil, untuk bersabar dalam menghadapi kejahatan di dunia ini. Meskipun kejahatan dan kebaikan, tampaknya hidup berdampingan, kita harus percaya bahwa pada akhirnya, kebaikan itu akan menang. Amen. Jadi kalau nyanyi lagu, jangan cuma disinar kasih. Sabar, dalam susah sukarmu, sabar, Tuhan ada sertamu. Itu bukan cuma untuk disinar kasih. Kalau lagi susah, boleh nyanyi lagu itu. Karena itu mengingatkan kita firman Tuhan Matius pasal 13 ini. Sabar, ngomong sama orang sebelah. Sabar. Yang kedua, tidak menghakimi terlalu cepat. Dalam kehidupan bergereja dan berkomunitas, seringkali kita itu tergoda. Katakan tergoda. Tergoda untuk apa? Cabut lalangnya. Tuhan, kenapa ada manusia seperti ini di sekitar saya? Cabut nyawanya bila perlu sekarang Tuhan. Saya baca berita, ada orang yang mempermasalahkan kedatangan Sri Paus. Lalu dia mulai bilang, itu Allah, pulang katanya kayak gitu kan. Suruh Paus pulang katanya. Terus ada orang yang komen begini, ini orang kayaknya dia tercipta dari tanah sengketa. Sudara, seringkali kita terlalu tergoda, cabut. Kenapa ada mertua model begitu di dalam dunia ini? Saya pernah bertanya, kenapa saya punya orang tua seperti ini? Kenapa saya punya ini seperti ini, punya itu seperti ini? Kenapa Tuhan? Terbuat dari apa dia ini sebenarnya? Marah. Kenapa saya mesti punya saudara seperti ini? Kenapa saya mesti punya keluarga dan sanak pemilih seperti ini? Kenapa saya punya atasan seperti ini? Kenapa saya punya kolega seperti ini? Seolah-olah kita bilang, Tuhan cabut! Karena Tuhan yang punya hak untuk cabut nyawa kan? Malah orang yang terjebak, dia cabut nyawa orang itu sendiri. Namun perumpamaan ini mengingatkan kepada kita untuk tidak buru-buru dalam menghakimi. Karena tugas kita bukan untuk memisahkan, katakan. Bukan untuk memisahkan. Tetapi untuk terus menabur benih yang baik dan menunggu penghakiman Tuhan pada akhirnya. Yang kedua, fokus pada pertumbuhan. Daripada kita terlalu fokus pada kehadiran lalang, di sekitar kita, kita dipanggil untuk fokus pada pertumbuhan kita sebagai gandum. Benih yang baik. Berarti hidup dalam kebenaran. Berarti hidup di dalam kasih. Hidup dalam melayani. Meskipun di sekeliling kita tidak baik, saudara-saudara. Teruslah menjadi terang. Bukan terus terang saja, tapi teruslah menjadi terang. Bukan Filip saja, tetapi teruslah menjadi terang. Di tengah kegelapan. Menyebarkan kasih. Yang ketiga, penghakiman itu adalah hak Tuhan. Bukan tanggung jawab kita. Melainkan hak Tuhan. Tuhan memiliki waktunya sendiri untuk memisahkan segala sesuatu. Dan ini mengajarkan kepada kita untuk lebih percaya kepada Tuhan. Saudara-saudara, kabar baik dan pengharapan bagi orang percaya perumpamaan ini juga mengandung pengharapan yang sangat luar biasa. Bahkan bahwa ada akhir dari kesusahan kita. Amen. Bilangin sama orang sebelah, enggak selamanya kamu susah. Enggak selama juga saya akan susah. Ada waktunya. Pengharapan kita di dalam Tuhan. Jadi kesimpulan saya berupa ajakan pada hari ini. Buat saya dan buat saudara juga. Satu, mari tanggapi penggalian Tuhan kita menjadi utusan Kristus di dunia di mana kita berada. Usahakah di dunia keluarga kah, di dunia politik kah, di dunia pendidikan kah, di dunia entertainment kah, di dunia media kah. Di manapun kita berada. Yang kedua, mari terus belajar bersabar dan tetap setia menjadi garam dengan berdampak dan terang dalam kegelapan karena kejahatan yang ada di sekeliling kita. Yang ketiga, marilah tetap percaya bahwa Tuhan adalah hakim yang adil. Dan pada akhirnya, dia akan memisahkan yang baik daripada yang jahat. Tugas kita adalah hidup dalam iman dan kasih dan pengharapan sambil menunggu waktu Tuhan yang sempurna. Tuhan memberkati saudara. Sementara kita memuji Tuhan, timbul dalam pemikiran dan saya renungkan saudara, berbicara tentang cabut lalang. seringkali ketika orang mengalami bully, ketika orang mengalami ketidakadilan saudara. Seringkali kita ada dua kemungkinan yang terjadi. Lalang tercabut, gandum juga tercabut. Itu sudah pasti. Karena seringkali terlalu dini. Maksudnya begini, kadang-kadang kita pun jadi mencabut diri. Kenapa? Karena sekeliling kita menaruh nilai-nilai yang salah. Mengalihkan mengalihkan fokus kita kepada Tuhan dan tujuan Tuhan dalam kehidupan kita. Sehingga kita terjerat di dalam kenyamanan dunia ini. Dunia selalu menaruh nilai-nilai yang buruk. Nilai-nilai yang berlawanan dengan kehendak Allah. Dia bikin kita distrek terdistrek. Dia mengalihkan dengan tawaran-tawaran yang iblis pernah tawarkan kepada Yesus. Takhtah, kerajaan, harta, dan lain sebagainya. Marilah kita jaga hati kita. Amen. Mari kita berkata pada hari ini, Tuhan, biar saya terus akan hidup menjadi utusanmu. Mari kita datang kepada Tuhan di dalam doa. Dan biarlah dia akan menolong kita untuk terus hidup menjadi utusan Tuhan di tengah-tengah dunia di mana kita berada. Haleluya. Saya tidak tahu saudara ada di dunia yang mana. Pasti ada di dalam dunia keluarga dan masih banyak saudara keluarga yang mesti dimenangkan. Sanak, family, dan lain sebagainya. Apakah saudara juga ada di dalam dunia usaha yang saudara merasa aduh ini lalangnya banyak banget gitu. Atau saudara ada di dalam dunia pendidikan saudara merasa ditekan, ketidakadilan, bully, dan lain sebagainya. Sehingga saudara seringkali terucap dalam hati cabut aja Tuhan, cabut aja Tuhan. Kalau gak cabut dia, cabut saya. Kalau kita pernah terucap seperti itu dan itu bukan maksud Tuhan untuk kita hari ini mari kita datang kepada Tuhan. Terutama saudara yang butuh kekuatan, mari kita datang Tuhan akan menolong kita dan menguatkan hati kita. Damai sejahteraku, kutinggalkan bagi kamu. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Karena kita percaya rencana Tuhan tidak pernah gagal. Amen. Nyanyikan pujian ini dan datang kepada Tuhan. Haleluya. Terima kasih. Ku percaya kau Tuhan yang tak pernah gagal menjadikanku lebih dari pemenang. Ku percaya kau Tuhan yang tak pernah lalai menepati janji-janjimu. Ku percaya kau Tuhan yang tak pernah gagal menjadikanku lebih dari pemenang. Ku percaya kau Tuhan yang tak pernah lalai menepati janji-janjimu. Amen. Saudara yang mau percaya Tuhan mari bangkit berdiri bersama-sama. Haleluya. Ku percaya kau Tuhan yang tak pernah gagal menjadikanku lebih dari ini umatmu Tuhan. Haleluya. Terima kasih Tuhan Terima kasih Tuhan. Haleluya. Terima kasih Tuhan. 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 Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus. Terima damai sejahtera Tuhan pada pagi hari ini. Terima damai sejahtera Allah dan kekuatan Allah dan hikmat Allah turun atas setiap tangan-tangan yang terangkar. Di dalam nama Tuhan Yesus aku patahkan setiap strategi iblis yang coba untuk mengintimidasi, yang coba untuk menipu, yang coba untuk menaruh kenyamanan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kami mau jadi utusan Tuhan Yang menjadi orang-orang yang lebih dari pemenang Di dunia dimana kami berada Karena kami percaya Tuhan menetapkan kami Untuk menang atas perjuangan di dalam dunia ini Karena kami adalah warga kerajaan surga Dan Kristus Juru hidup selamat kami telah menang Di atas semua pergumulan Dan tekanan Dan kami pun anak-anaknya, saudara-saudaranya Akan mengalami kemenangan Karena kami ada di dalam kerajaan Damai sejahtera Kerajaan yang tidak tergoncangkan Di dalam nama Tuhan Yesus Terima damai sejahtera dari Tuhan hari ini Haleluya